A'udhu Billahi Minash Shaiqanirrajiim Bismillahirrahmanirrahim Ini pertanyaannya pertanyaan titipan kali ya Sekali nanya 6 Baik, menu yang baik untuk orang-orang yang tidak Atau mungkin wanita yang tidak pernah hack Itu bisa dipakai yang ultimate kunyit Di feed saya ada, di IG ada Untuk hipertiroid di feed juga ada Judulnya resep tiroid JSR Ada KB alami Kalau saya sih tidak menyerahkan KB Tidak menyerahkan maksudnya hadisnya Rasulullah menyampaikan aku akan membanggakan wanita-wanita Di hadapan para nabi dan malaikan Mereka-mereka memiliki keturunan yang banyak Hadisnya begitu Tapi kalau tetap pengen KB Ya silakan aja sih Ya polanya ada beberapa Tapi secara detail saya belum tahu juga Karena belum pernah pakai juga Maksudnya belum pernah saya baca detail Tapi katanya Biji pepaya itu bisa dipakai Tapi polanya saya belum tahu Ya karena memang jarang Jarang apa jarang Jarang saya Jadikan sebagai sebuah Nasihat gitu kan Resep-resep yang saya sampaikan boleh Itu bolehkah untuk anak boleh Gak masalah Ya Bahkan lebih bagus anak-anak ya Kalau ibu-ibu yang sekarang anda Mungkin ibu-ibu wanita-wanita disini yang Belum menikah Habit sehat anda akan diwariskan ke gen Jadi kalau sekarang anda hidupnya sehat Maka anak anda nanti secara teorinya Akan Kedapatan gen hidup sehat juga Ya seperti itu Gert Atau masalah pencerahan Obatnya pakai apa Paling gampang Ya jahe sama kurma Blender aja Ya atau mungkin wedang jahe Atau mungkin impusan jahe sama kurma itu paling gampang Madu yang baik seperti apa Madu yang jelas sanatnya Rawinya matannya Ya intinya adalah Belilah madu ke orang yang anda percayain Itu aja Saya setiap minum Jeruk nipis peras Lalu kembung Atau masam lambung Apakah boleh diganti dengan lemon Boleh aja Kalau memang gak cocok juga Gak usah minum itu Pak minum jahe juga gak apa-apa Jahe sama Apa Madu Ya Tambahkan garam Jangan lupa tambahkan garam Ya Jadi kalau minum tadi ada jeruk nipis ya Ada jeruk nipis sama madu Tambahkan garamnya Karena Karena garam itu dia buffernya Dia penyangganya Ya seperti itu Saya pernah minum rimpang lalu pusing Apakah Dihentikan saja Ya Tidak semua orang cocok Ya Tidak semua orang itu akan cocok minum kunyit Ya udah kalau kunyitnya gak cocok Minum yang lain aja Atau memang tetap pengen minum kunyit Karena memang kebutuhan Dosisnya dikurangin Ya Dalam jumlah sedikit gak masalah Dalam jumlah sedikit gak masalah Minta obat buat pembengkakan rahim Sudah menikah Lapan bulan Ingin memiliki ngomongan Puasa Ujung-ujungnya salah satu yang saya sangat sarankan adalah berpuasa Karena berpuasa itu cara paling mudah untuk mengatasi peradangan Atau ibu-ibu sekalian Ibu-ibu sekalian mulai membiasakan untuk melaparkan diri Jadi jangan terlalu banyak Jangan terlalu banyak makan Jangan terlalu sering makan Jangan terlalu sering ngemil Kalau ngemil pun Pilih ngemil yang sehat Contoh ngemil yang sehat apa? Buah apa lagi? Kacang-kacang Tidak semua jenis kacang-kacangan ya Ya Kacang kedele tidak boleh sering-sering juga Ya Kacang hijau juga jangan sering-sering Jadi kacang-kacangnya yang lebih relatif aman Dan punya nilai gizi yang sangat tinggi Ya emang harganya lebih sedikit tinggi daripada kacang biasa Tapi kalau kita upayakan insya Allah bisa Kayak almond, pistachio, walnut, hazelnut gitu kan Atau mungkin kacang merah Semayang Ya seperti itu Usia saya 40 tahun Tahun lalu keguguran Kemudian dikuret Karena blighted off um Serta itu durasi head saya Yang tadinya 6-7 hari memendek Menjadi maksimal 3 hari Apakah ini tanda menopos? Bagaimana cara menerumalkan kembali? Kalau menopos Apa namanya? Kalau menopos Ya gak mens lagi gitu loh Ya Yang pernah saya ceritakan Beberapa kajian saya itu Ada ibu-ibu Di Jakarta Beliau itu Kena otoimun Lalu Selama dia kena otoimun selama 5 tahun itu Dia minum steroid Terus menerus Semang gak ada pilihan Di dunia barat gak ada pilihan yang lain Gak usah disalahkan Kemudian dia sempat ketemu saya Dalam sebuah kajian Dan dia konsul Dan saya sarankan Yaudah Coba beneran isi piringnya Beneran isi minumnya Beneran isi gelasnya Saya katakan Dan yang saya sarankan ke beliau Beliau saat itu adalah minum ini Cerai 5 tahun dia gak mens 3 bulan kemudian Dia memperbaiki isi piringnya Dan minum ini 3 bulan 3 bulan kuasa Allah Akhirnya di bench kembali Umurnya 43 tahun Jadi Anda harus yakin Bahwa banyak sekali Keunggulan-keunggulan Dari apa yang Mau ciptakan seperti ini Buk Pak Banyak sekali Dan kita Bahkan karena Di dunia sains tadi Tidak apa ya Tidak mampu menjawabnya Atau mungkin tidak mampu Mengungkapnya semua Jadi gak masalah Jadi Kalau saya pribadi Mengatakan belum menopos sih Atau penuaan seperti itu Tapi mungkin bisa jadi Dari sisi makanan Harus ada yang perbaiki Tadi Kalau Anda mulai memperbaiki Siklus hormonal Anda Ibu-ibu terutama Maka 3 makanan ini Kalau saya sarankan Ada makan tiap hari Pertama madu Ya 1-2 sendok Satu makan sehari Kemudian minyak zaitun Satu sendok makan sehari Dan kurma 7 butir Coba mulai rutinkan Ya Untuk memperbaiki fungsi hormon Memperbaiki Ya Karena ada lemaknya Ada prebiotiknya Ya seperti itu Radang tenggorokan pada anak Ya Gampang Kunyit itu kan Anti radang Kunyit Anti bakteri Ya Jadi kalau Ibu-ibu bisa bikin kunyit Misalkan Dicampurkan Atau bubuk kunyit ya Beli ya Yang sudah kapsul Cari Lalu campurkan sedikit Dengan madu Dibikin Dibikin kayak Uyar gitu lah Kasih ke anak Kalau saya begitu di rumah Ya jadi puyirnya Kalau saya biasanya Herbal gitu kan Puyir herbal Kita buka kapsulnya Campurin sama Air sedikit Dan Kasih madu Insya Allah juga bisa bermanfaat Saya punya anak ABK ABK itu anak berkebutuhan khusus ya Apakah itu bisa dari faktor makanan Yang tadi saya bilang Atau kan memang faktor gen dari suami Dua-duanya bisa Ya Anak-anak itu Paling rentannya Dia mewarisi gen dari suaminya Atau dari keluarga Dari orang tuanya gitu lah Atau mungkin dari Orang tua-orang tuanya Ya Makanya Saya wanti-wanti banget Jadi kalau kita sekarang Bercita-cita Memiliki keturunan yang sehat Gak banyak masalah Maka jangan nyampah lagi lah Jangan nyampah lagi Anda akan sudah mulai mikir Makan-makannya gak sehat Sebab apa? Karena urusannya Tahunan nanti ke depan Tahunan urusannya Dari mens nanti bermasalah Kemudian dari Apa namanya Kayak penyakit-penyakit Congenital Itu akan kena semua nanti Dan kalau sudah kayak begitu Otomatis kualitas hidupnya kita Pasti juga akan bermasalah Si anak tadi Kalau sudah kayak begitu Apa yang harus dikerjakan Cara paling gampangnya Cara paling gampangnya ini Cara paling gampangnya adalah Kembali ke Semua produk-produk nabati Sebab menurut Menurut risetnya Orang-orang yang Tiga bulan saja Mengkonsumsi Sayuran dan buah-buah organik Itu terjadi perubahan Sampai 500 gennya Kata Si Elizabeth Blackburn Seperti itu Jadi Kalau kita memang menggunakan konsep ini Sebenarnya paling-paling gampang Ngobatin penyakit itu Kita mulai Mulai mengurangi makan daging Mulai mengurangi makan daging hewan Apalagi kalau sudah penyakit Kecuali memang kita memang membutuhkan Dan memang ada Kebutuhan secara nutrisi kita Yang kita perlukan untuk makan daging Ya Mau building muscle Atau mungkin Bantuk masa otot Seperti itu Saya menerita Kista Ovarium 10 cm Setelah satu bulan Saya menerima resep-resep di sini Dan yang saya mau tanyakan Ikan ikan-ikan apa Yang baik saya konsumsi Ikan tawar Atau ikan laut Yang jelas Ikan yang tumbuh alami Lebih bagus Ikan sungai Dia tidak terkontaminasi Laut Saya tidak tahu Apakah laut Saya tidak tahu di Jawa Barat ini Lautnya Atau ikan di sini dapat dari mana Ya Tapi intinya adalah Ikan yang Minimal kontaminasinya Termasuk Kalau ibu Bapak Ketemu dengan lele ternak Sama lele sungai Lele yang biasa Lele yang tumbuh dengan alami Pilih lele yang alami Itu lebih sehat Saya pernah nyobain Saya bandingkan Antara lele ternak Sama lele liar Itu ternyata Taste Atau mungkin rasa Dari Dari apa Dari daging Sudah beda Ya Seperti itu Apalagi lele yang dikasih Pakan-pakan ya Pakan-pakan yang Kita tidak tahu isinya apa juga Kalau ketemu dengan Ikan-ikan yang tumbuh alami Atau mungkin dia Berkembang alami Lebih baik itu Ya Kalau boleh makan tempe Apa harus yang non-GMO Iya Kalau cari tempe Cari tempe yang Non-GMO GMO itu apa Yang genetiknya Udah diubah Jadi cari tempe yang sehat Biasanya ditulis tuh Tempe sehat non-GMO Tulisannya tuh Ciri-cirinya Susah Kalau kita Warna Dari sisi warna Jadi tempe yang masih Alami itu Biasanya warnanya Relatif lebih kuning Ya Tidak GMO ya Beberapa supermarket Jual sih sebenarnya Beberapa saya lihat Beberapa yang Online juga jual Ya tempe non-GMO Bolehkah makan Nanas dengan timun Dan timun Siapa yang melarang Ada Boleh aja Kenapa gak boleh Makan aja Bolehkah makan Makan yang dibakar Seperti sate kali ya Ya kalau anda gak Kena karbonnya Silahkan Tapi kalau saya mungkin Lebih milih Untuk jangan sering-sering Ya Kalau memang pengen Makan yang dibakar Lebih ada bake Ada oven Kan juga dapat Manfaatnya kan Ya Apa boleh makan Telur ayam negeri Siapa yang melarang Ya Tapi kalau ada Telur ayam kampung Mereka kampung Gitu Nanti pedagang ayam Marah lagi sama saya Minta resep obat Untuk Menghilangkan Virus Toksoplasma Coba Berbekam Ya rutin kan berbekam Minimal sebulan sekali Lalu Semua jenis Rimpang-rimpangan Ya Yang nanti ibu bapak Tambahkan Terutama ibu-ibu ya Yang ditambahkan dengan Lada hitam tadi Itu juga bisa membantu Termasuk yang tadi Reset ultimate kunyit Itu juga bisa Jadi banyak banget Pilihannya Asal nyampahnya di stop Nyampahnya di stop Ya Mohon izin bertanya Saya Bagaimana pencerahannya Tentang buah atau sayur Yang berasal daripada GMO Kalau GMO Jangan dimakan Ya Contohnya apa Memang bukan GMO Tapi kalau ibu Bapak sekalian Mendapatkan Misalkan anggur Anggurnya gak ada biji Jangan makan Jangan makan anggur Yang gak ada biji Kalau Aslinya anggur itu ada biji Semangka juga Nah sekarang pertanyaannya Kalau dia gak ada biji Nanamnya dimana Ayo Sedangkan biji itu kan bibit kan Ditaruh di tanah kan Terus kok tiba-tiba bisa muncul ada Buah atau sayur Tanpa biji Ditanam Dia dibuat di lab Gitu loh Dimodifikasi Secara genetik Kalau macem gitu kan Sehingga gak ada bijinya Ya Meskipun Ya Memang belum ada pelitiannya Tapi kalau saya Lebih memilih Misalkan ada anggur yang ada biji Mendingan ada biji aja Mulai berhati-hati Untuk yang punya hampir rendah Itunya apa Buah bit sama kurma Buah bit di blender sama kurma Buah bit tau ya Yang umbi itu Tambahkan garam sedikit juga bisa Di rumah saya banyak anak kecil Saya ingin jualan makanan yang bisa menyiapkan mereka Alhamdulillah Dan disukai mereka Tapi yang bersahabat di kantong juga Kira-kira jualan apa ya dok Pikirkanlah Masa tanya saya Berdoa Minta penunjuk sama Allah Kalau ditanya sekarang Saya bingung apa gitu kan Banyak Tapi saya juga gak tau apa Kalau dibikin tadi sandwich tempe itu Dibikin Mungkin ya Mungkin ini Itunya saya ya Feelingnya saya Sandwich tempe itu kalau ibu bapak Nanti di Bukan direndam Tapi dicemplungi lagi sama tepung Tapi tepung non gluten Lalu anda bake Anda oven Itu enak loh Sekarang udah banyak Teman-teman juga yang Ya gara-gara mungkin dengerin kajian-kajian saya Akhirnya mereka merasa Sepertinya Usahanya harus diubah Gitu loh Ada seorang ihwa yang sempat DM saya Dia bilang Dok setelah saya dengarkan kajian antum Sepertinya Saya mulai berpikir nih Usaha roti saya Saya pengen switching Dia bilang Karena roti itu kan isinya banyak banget Bukan banyak banget Yang kita sebutin tadi kan Tepungnya ada Gula ada Ya Bisa gak dibikin Bisakah dibikin Roti yang sehat Bisa Selalu ada peluang Tenang aja Bahkan kemarin saya pernah nangisi di Jakarta Saya suka makan pempek Tapi sekarang saya gak mau makan pempek banyak-banyak Kenapa? Kepung kan Sehingga ada ibu-ibu yang akhirnya bikin Dia kirim ke saya Pempek non-gluten Ya Pempek gak pake terigu Gitu-gitu yang biasa kita makan Ternyata memang waktu saya makan Gak kembung saya Nyobain makan Dibandingkan dengan pempek biasa Banyak pindah Jadi jangan khawatir Ketika kita meng-create market seperti ini Kita menciptakan Apa namanya Pasar seperti ini Ya Apapun yang nanti Anda jual Udah kemakan nanti Sebab apa? Kita sudah mengedukasi orang Gitu loh Itu kata kuncinya Apalagi Anda bikin komunitas Beberapa teman-teman itu Saya apresiasi banget Dan mereka izin Gak usah izin juga Gak apa-apa sih Gitu kan Bikin komunitas JSR Makassar Komunitas apa Gitu kan silahkan aja JSR itu apa? Juruset rakyat Ya Kalau gak mau pake kata Rasulullah Gitu kan Atau juruset rame-rame Whatever lah Anda sukanya apa Tapi kita membuat satu komunitas Komunitas yang Mulai care Jadi nanti ketika teman kita Sudah mulai Kelihatan gak Ya teman yang baik Itu teman yang mengingatkan Temannya akan kebaikan Lihat teman kita Tiap hari makan mie instan Ingatkan Lihat teman kita Tiap hari makan Mungkin Minuman-minuman yang tinggi Gula Atau makan yang tinggi gula Ingatkan Sebagai bentuk Tawas lebih hak Kepada mereka Ya Seperti itu Sampai jam berapa ya? Sudah Sudah Alhamdulillah Sedera mata Terakhir ya Minuman penurun kolesterol Dan triglycerid Kalau mau pake resepnya Di IG saya ada Namanya resep jantung JSR Ada Itu isinya Bawang putih Madu Apel Ya Itu bisa digunakan Untuk menurunkan Kolesterol Baik mudah-mudahan Bermanfaat Dan semoga Ibu-ibu bisa Mempraktekan ini Di rumah Ya Dan jadikan Apa yang kita kerjakan Atau apa yang Anda kerjakan Sebagai bagian dari ketaatan Ya Jadi bukan sekedar lifestyle saja Tapi ketika Anda Menyiapkan makanan Yang sehat Minuman yang sehat Kepada keluarga Anda Niatlah dalam hati Sebagai bentuk Anda Ya Melakukan ketaatan kepada Allah Dan Melayani suami atau keluarga di rumah Sehingga itu Ketika mereka makan Ketika mereka minum Anda siapkan yang Yang sehat-sehat Itu jadi pahala untuk Anda juga Jangan cuma sekedar Makan atau minuman yang sehat Sekiranya mungkin cukup Mudah-mudahan bermanfaat Dan Mohon maaf kalau ada yang salah Dan segala kebaikan dari Allah SWT Segala kegiatan dari saya pribadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!